Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita terima kasih Halo semua, berjumpa lagi di Fancy Labs di video kali ini kita akan membagikan informasi ke kalian tentang BCA Digital Bank untuk mengetahui tentang BCA Digital Bank simak terus video ini sampai akhir dan jangan di skip ya PT Bank Sentral Asia menyampaikan rencana pengembangan anak usaha yaitu PT Bank Digital BCA ke depan salah satunya membawa Bank Digital BCA untuk melakukan penawaran umum perdana dalam 1 hingga 2 tahun ke depan lebih lanjut pihak bank menyebutkan rencana penawaran umum mempertimbangkan dan menyesuaikan dinamika pasar serta perkembangan ekonomi pada masa yang akan datang sebelumnya BCA memperkenalkan layanan bank digitalnya melalui BCA Digital dengan nama Blue Bank Digital ini menyelsar pasar milenial dan generasi sales yang erat dengan digital untuk diketahui BCA Digital merupakan anak usaha paling baru BCA dan hasil transformasi dari Bank Royal yang diakuisisi pada 2019 yang lalu Direktur utama BCA menuturkan BCA dan BCA Digital merupakan 2 entitas berbeda sebab keduanya memiliki segmen strategi maupun model bisnis masing-masing Mengenai Bank Digital BCA BCA Digital diharapkan bisa membawa perubahan bagi BCA Ada pun untuk produk dari BCA Digital menurut Leni pihaknya meluncurkan aplikasi Bank Digital Blue pada 2 Juli 2021 di Android sedangkan menyusul setelahnya di IOS Sesuai namanya Blue merupakan ekosistem Bank Digital tanpa kantor cabang tapi tetap terintegrasi dengan semua infrastruktur dari BCA Blue hadir sebagai Next Generation Bank yang memberikan kendali bagi setiap nasabah dalam mengatur keuangan nasabah Kehadiran Blue juga tidak lepas dari potensi perkembangan Bank Digital di Indonesia yang masih sangat besar Di samping itu kondisi pandemi COVID-19 saat ini ikut mendorong masyarakat melakukan aktivitasnya secara online termasuk perbankan karenanya peningkatan transaksi secara digital terbilang meningkat Apabila Blue menyediakan berbagai fitur inovatif seperti pembuatan rekening Blue Account secara online dan bisa melakukan budgeting dengan 10 rekening tabungan Blue Saving Hal ini akan memudahkan nasabah untuk memisahkan pendapatan mereka sesuai dengan pos-pos kebutuhan masing-masing Sementara itu ada Blue Gather yang berfungsi sebagai rekening bendahara dan Blue Deposit yang memudahkan nasabah membuka deposito yang bisa di top-up nominalnya Perlu untuk kalian ketahui semua jenis pembayaran mulai dari pembayaran tagihan top-up e-wallet hingga pembelian paket data bisa dilakukan dalam aplikasi Blue Nantinya kalian sebagai nasabah Blue juga dapat melakukan transfer ke bank lain tanpa biaya loh Tanya itu saja berkat integrasi yang kuat dengan infrastruktur BCA nasabah Blue bisa melakukan tarik atau setor tunai gratis di semua ATM BCA di Indonesia Selain itu Blue juga menyediakan fitur Blue Gator yang merupakan tabungan dengan fungsi ide untuk rekening bendahara fitur deposit yang tujuannya memudahkan nasabah membuka deposito yang bisa di top-up nominalnya Pada pengembangan tahap awal aplikasi Blue masih akan fokus pada layanan pembayaran sementara layanan kredit baru akan dikembangkan pada tahapan berikutnya nah berikut tadi merupakan informasi terkait BCA Digital Bank semoga dengan hadirnya BCA Digital Bank yang bernama Blue ini dapat semakin memudahkan kalian sebagai nasabah BCA dalam melakukan transaksi keuangan dengan praktis sesuai dengan gaya hidup generasi masa kini yang menginginkan segala kemudahan dalam setiap aspek jika ada penjelasan yang kurang kalian mengerti jangan ragu buat menulisnya di komentar serta jangan lupa like dan share video ini ke sosmed kalian ya sekian informasi dari kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati